Taisei Marukawa kontraknya akan usai di PSIS Semarang, bertahan atau dilepas, berikut ini potensinya. Taisei Marukawa diganjar kontrak satu musim oleh manajemen PSIS Semarang hingga tanggal 31 Maret tahun 2023. Lantas, dengan kontrak Taisei Marukawa yang akan usai pertanggal 31 Maret tahun 2023, akankah sosoknya dipertahankan oleh PSIS Semarang? Menilik dari performa Taisei Marukawa saat ini, potensinya untuk bertahan dan diperpanjang PSIS Semarang terhitung besar. Meski mengalami penurunan performa drastis dibandingkan dengan musim lalu saat di Persebaya Surabaya, namun Taisei Marukawa masih beri pengaruh nyata dalam permainan Laskar Mahesa Jenar. Faktor tak adanya Carlos Fortes sebagai rekan duet di lini depan jadi sebab sang winger kerap deadlock dan kerap berjuang sendiri di sektor depan. Selain pengaruh permainan, adanya sosok Gilbert Agius diprediksi bakal jadi jaminan Taisei Marukawa bertahan dan diperpanjang PSIS Semarang. Tak hanya itu, faktor bakal ditambahnya kuota pemain asing musim depan juga berpotensi membuat PSIS Semarang memilih untuk mendatangkan dua slot tersisa ketimbang melepas Taisei Marukawa. Menarik dinantikan keputusan apa nantinya yang akan diambil manajemen PSIS Semarang, akankah Taisei Marukawa dipertahankan, atau justru sebaliknya? PSIS Semarang takluk dari Madura United di jati diri, ini yang membuat Gilbert Agius kecewa. PSIS Semarang gagal memanfaatkan kesempatan sebagai tuan rumah setelah kalah dari Madura United dalam laga lanjutan BRI Liga 1 2022-2023 di Stadion Jati Diri Semarang, Selasa, tanggal 7 Maret tahun 2023. PSIS kalah 2-0 dalam laga ini, hasil tersebut membuat PSIS belum mampu menang dalam lima laga terakhirnya. Usai pertandingan, pelatih PSIS Gilbert Agius mengungkapkan cukup kecewa dengan hasil akhir. Di sisi lain, Gilbert juga berempati atas insiden yang dialami Ricky Ariansyah yang harus dibawa ke rumah sakit dalam laga ini. Ada dua poin yang ingin saya sampaikan, pertama saya kecewa dengan hasil, kemudian yang kedua saya cukup sedih atas insiden pemain lawan, saya mendoakannya untuk segera sembuh dan dapat bermain lagi, kata Gilbert.